Yang misalnya kembali di News on the spot, distribusi bantuan korban gempa dan tsunami di daerah Palu dan juga Donggala hingga saat ini masih terus berdatangan. Penyaluran bantuan dipusatkan melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Untuk mengetahui informasi terkini di sana kita sudah bergabung dengan reporter Anggit Hermawati dan juga jurukamera Rianto Trihutomo langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Anggit kita sudah melihat di belakang anda itu banyak sekali tumpukan, jadi hingga saat ini bantuan apa saja yang kemudian masih berdatangan untuk membantu para korban di Palu dan juga Donggala. Ya baik Tezar dan juga Pemirsa, hari ini landasan udara Halim Perdana Kusuma ini masih menerima sejumlah bantuan yang datang baik dari instansi pemerintah dan juga swasta. Seperti yang terlihat di belakang saya ini merupakan salah satu shelter yang ada di landasan udara Halim Perdana Kusuma ini barang-barang yang belum sempat dikirim ataupun didistribusikan ke Bandar Udara Mutiara Al Jufri yang ada di Palu dan kemudian akan didistribusikan ke 141 posko pengungsian yang ada di wilayah Palu dan juga sekitarnya. Dan bantuan yang masih datang ini datang dari baik instansi pemerintah maupun swasta. Tadi kami memantau ada baik itu dari Polres Tasik Malaya ini memberikan bantuan sejumlah barang logistik membawa 5 truk yang datang ini kemarin pada pukul 9 pagi dan juga sumbangan dari beberapa ritel ini juga berisikan kebutuhan pokok ini membawa 17 ton kebutuhan pokok. Dan untuk informasi ini Tezar dan juga Pemirsa status tanggap darurat bencana yang terjadi beberapa lalu ini masih akan terus diaktifkan hingga tanggal 11 Oktober 2018 nanti. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pusat penerangan Lanut Halim Perdana Kusuma, Lanut Halim Perdana Kusuma ini masih akan terus mendistribusikan barang logistik yang saat ini masih berada di posko penampungan dan juga masih menerima bantuan baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Dan untuk hari ini bantuan yang sudah disalurkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma menuju Bandar Udara Mutiara Al Jufri itu ada sekitar 25 ton bantuan logistik yang berisi kebutuhan pokok seperti makanan, minuman dan kebutuhan pokok lainnya untuk masyarakat yang saat ini ada di tenda pengusian. Serta hari ini adalah hari ke-11 Lanut Halim Perdana Kusuma ini mendistribusikan barang bantuan ke baik itu Bandar Udara Mutiara Al Jufri maupun ke Lanut Dombi yang ada di balik papan itu ada sekitar 250 ton bantuan logistik. Dan bantuan yang saat ini masih ada ataupun tersedia di gudang penyimpanan barang di Lanut Halim Perdana Kusuma ini masih ada 51 ton. Dan pihak dari Lanut Halim Perdana Kusuma seperti yang informasi kami dapatkan dari pusat penerangan Lanut Halim Perdana Kusuma ini masih akan terus mendistribusikan barang-barang tersebut seperti yang ada di belakang saya ini secara berkala, Tezar. Baik Anggit, artinya bahwa ada 51 ton lagi yang siap didistribusikan dari Bandara Halim ke entah itu Domber maupun ke Mutiara Al Jufri di Palu. Untuk setiap harinya apakah Anda memiliki informasi berapa frekuensi penerbangan yang mengangkut bantuan ini dari Halim menuju ke dua tempat tersebut? Ya, untuk pendistribusian barang bantuan ini memang setiap harinya terus dilakukan dari Lanut Halim Perdana Kusuma menuju Bandar Udara Mutiara Sisal Jufri. Dan hari ini berdasarkan pemantauan kami tadi ada pesawat jenis Hercules ini seri 13-16 yang tadi diberangkatkan pada pukul 6 pagi membawa sejumlah bantuan logistik seberat 11 ton yang berisikan bantuan kebutuhan pokok untuk masyarakat yang ada di pengungsian di sana. Dan juga selain membawa kebutuhan logistik ada 25 orang di dalam pesawat Hercules tersebut yang berisikan wartawan dan juga tim relawan tenaga medis. Untuk pesawat kedua ini direncanakan pesawat Hercules, jenis Hercules seri 13-27 juga akan kembali diberangkatkan namun belum ada informasi kapan ataupun jamnya pesawat tersebut akan diberangkatkan dan direncanakan juga masih akan membawa sejumlah bantuan logistik dan ada ton velvet dan juga tenda. Untuk alat berat, hari ini kami tidak memantau ada alat berat yang diloding ke dalam pesawat Hercules tersebut karena informasi yang kami dapatkan ini alat berat sudah semuanya dikirimkan ataupun didistribusikan menuju Bandar Udara Mutiara Sisal Jufri. Untuk bantuan asing ini Tezar dan juga Pemirsa, hari ini kami tidak memantau ada pendistribusian dari pesawat angkut milik negara sahabat dari Lanut Halim Perdana Kusuma menuju Bandar Udara Mutiara Sisal Jufri. Namun ada pesawat milik Malaysia ini terparkir yaitu Airbus A400 ini tidak diketahui apakah nanti akan mendistribusikan barang tersebut. Informasinya, sebelumnya ini Indonesia mendapatkan sejumlah tawaran dari negara sahabat untuk bantuan peminjaman pesawat angkut baik itu Hercules, CN maupun jenis pesawat lainnya. 11 negara sahabat ini memberikan bantuan pesawat tersebut sebanyak 18 pesawat. Tezar. Baik, terima kasih rekan Anggir Hermawati atas informasi yang telah Anda sampaikan langsung dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta.